Hubungan Faisal dan Dodi Suderajat semakin memanas pasca putusan hak asu jatuh ke pihak Faisal. Berembusnya kabar Dodi mengajukan banding atas putusan tersebut, membuat Faisal pun mengambil sikap tegas dan tidak mau lagi bertemu Dodi. Pasalnya, Faisal merasa kecewa dengan sikap Dodi yang dinilainya tidak konsisten. Diakui Faisal, ketidak konsistenan Dodi sudah terbaca sejak awal keduanya mengurus hak asu dan pencairan asuransi kematian Vanessa Angel. Sementara itu, Dodi pun juga angkat bicara dan sudah mengajukan banding atas putusan hak asu gala yang jatuh ke pihak Faisal. Dodi pun juga mengungkap alasannya untuk memilih banding. Salah satunya, karena gala adalah cucu laki-laki idamannya dan ia merasa sanggup untuk mengasuh dan membiayai hidup gala. Lantas seperti apa reaksi Faisal atas pernyataan Dodi tersebut? Di sisi lain, kritik Farah Tabas terkait sulitnya Dodi untuk bertemu dengan gala, mendapatkan respon dari Faisal. Lantas seperti apa jawaban Faisal untuk Farahad? Benarkah Faisal meminta Farahad untuk introspeksi dengan keluarganya sendiri sebelum mengkritik keluarga orang lain? Pemirsa bersama Intens Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hubungan Faisal dan Dodi Sudrajat makin memanas setelah putusan pengadilan agama Jakarta, yang menjatuhkan hak Asu Galaskai kepada Faisal. Ali-ali ada silaturahim. Komunikasi keduanya pun kini sudah tertutup rapat. Yeah! Faisal mengaku enggan untuk berkomunikasi dengan Dodi setelah mendengar jika Dodi tidak menerima putusan hak Asu jatuh ke tangan Faisal dan berniat untuk mengajukan banding. Faisal pun juga mengaku kecewa dengan sikap Dodi yang dinilainya tidak konsisten. Pasalnya, menurut Faisal, sebelum ketok palu putusan hak Asu, dirinya juga mendengar pernyataan Dodi yang legowo maupun pengadilan memberikan hak Asunya kepada Faisal. Tetapi, yang terjadi kini pun justru sebaliknya. Dodi tidak menerima dan mengajukan banding. Sikap Dodi yang berubah-ubah tersebut pun rupanya sudah terbaca oleh Faisal sejak awal. Ya kalau masalah saya silaturahmi, ngapain saya silaturahmi kepada Pak Dodi? Bukannya kalau dia mau silaturahmi, saya terus terang saja tidak ada kepentingan saya sama dia. tidak ada kepentingan saya sama dia. Tapi kalau dia mau datang, mau datang apartemen melihat cucunya, ya silahkan. Tapi kalau saya sih tidak ada kepentingan saya sama dia. Saya terus terang saja secara pribadi, memang saya sudah gak ingin berurusan dengan dia lagi. Dengan adanya dia banding ini, saya secara pribadi enggak ada urus. Nggak ada saya ingin berurusan dengan dia lagi. Terus terang saja saya. Tapi kalau seandainya dia mau datang, lihat cucunya, tidak ada masalah. Apa persoalanya? Tapi saya memang, saya akan menghindar. Kalau saya pribadi, saya akan menghindar. Kalau saya pribadi, Jelas kemarin bahwa dia akan logowo Akan menerima apapun keputusan Tapi ternyatanya sekarang lain lagi cerita Nah itu ajalah dua itu dulu Menurut saya, saya sudah tidak Apa lagi tidak Ingin lagi berurusan dengan orang yang tidak konsisten Menurut saya hari ini begini Besok begitu pagi tempe, saya sudah terus tenang saja Memang sudah, udahlah Tapi kalau dia mau bertemu dengan cucunya, silahkan Kalau dia mau bertemu dengan cucunya, silahkan Saya tidak mau berkomunikasi dengan dia Kenapa saya berkomunikasi dengan orang seperti itu Dia ngomong A sekarang, B juga, Tersori B lagi Sudah di tangan, batal Batalin Gimana sih kita tidak terlalu laki-laki Tak hanya itu, masalah uang asuransi kematian Vanessa Yang dikabarkan sempat dicairkan oleh Dodi Sudrajat Kini pun kembali dipertanyakan Faisal Karena ada hak cucunya juga di sana Tetapi hingga saat ini Faisal pun tidak mendapat kabar Apakah asuransi tersebut sudah cair atau belum Setelah ia menandatangani surat pencairan dan menyerahkan foto kopi KTP dirinya bersama sang istri Diketahui ketika surat persetujuan pencairan asuransi itu pun dibuat Dodi menyetujui hak asu yang diberikan kepada Faisal dengan membubukan tanda tangannya Tetapi ketika hendak disahkan di pengadilan Dodi pun justru membatalkan persetujuannya Hal tersebut rupanya membuat Haji Faisal menjadi kecewa Karena sebegitu dia tendatangani surat di pengadilan waktu itu Kemudian dia menyodorkan surat kepada saya untuk menandatangani pencairan asuransi senilai 530 juta Setelah saya tendatangani surat itu Kemudian di pengadilan dia batalkan Hak wali Betapa saya dibohongin Setelah saya kasihkan foto kopi KTP saya Foto KTP istri saya Kemudian saya tendatangani surat Persetujuan untuk mencairkan dana itu Kemudian hak wali yang pertama diserahkan ke saya Kemudian dia batalkan Betapa saya dibohongin waktu itu Tapi saya tidak menggubris Nah sekarang kemana Kalau memang udah saya kemana duitnya Itu harus dipertanyakan Jadi makanya saya Semenjak itu saya sudah sering Menurut saya banyak sekali Pembohongan terhadap saya Menurut saya Ini menurut saya Kenapa? Kemarin Setelah itu ada lagi ya beberapa ya Kalau saya sebutkan satu persatu ya kurang tepat juga lah Tapi yang lagi pula Polisnya libarat 30 juta Kalau uang sudah cair Itu punya Hak cucu saya segala ada disini Itu punya Dia punya hak Mana uang itu sekarang Kalau sudah cair Mana uangnya? Jelas kan? Jirun-jirunnya gak jelas Kok diam-diam aja Saya yang mendatangkan surat itu Menyetujui Istri saya Foto ke tepi saya Foto ke tepi istri saya Sekarang Bagaimana kelanjutannya? Saya tidak ada diberitahu Bagaimana menurut kalian Uangnya Saya akan uang sedikit Setengah menjelaskan lebih Nilainya Saya tidak ada diberitahu Bagaimana? Kecewa gak kira-kira? Sangat kecewa Nah yang tambah lagi kecewa Dibatalkan Begitu itu sudah saya tertenangan Dibatalkan lagi keputusan Pengadilan hak wari tadi Kecewa gak? Uang sebanyak segitu gak dia? Ada pas-pasih kepada cucunya Aduh Itu bukan luang sedikit loh Hak gala itu Sebastikan itu hak gala Di mana pun juga Secara agama Kita punya agama Kita punya agama ini Jangan main-main Kecantuan agama dong Harus kita Ikutilah Apa yang telah digariskan Oleh agama itu Kita harus patuhi Kalau kita mahu beragama Kalau tidak hidup beragama Ya lain pasal Saya gak terima saya Hak anak yatim itu Dimakan oleh orang lain Selagi saya bisa perjuangkan Saya perjuangkan Tapi kalau gak bisa Saya perjuangkan Ya sudah lah Tapi seharusnya orang Orang Ikut keciprakan Itu seharusnya Mereksi diri Yang itu Memanasnya hubungan Faisal Dan Dodi Soderajat Setelah diajukannya Banding atas Hak Asugala Yang jatuh kepada Faisal Lantas seperti apa Pengakuan Dodi Yang melakukan banding Dan juga kesanggupannya Untuk mengasuh galak Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube ini Halo Aku Bunga Zena Saksikan terus Intense Investigasi Yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu Dan jangan lupa Kalian like Share Dan subscribe Sikap Faisal Sikap Faisal yang tidak mau bertemu Bahkan berkomunikasi Dengan Dodi Soderajat Membuat Dodi pun Akhirnya angkat bicara Soal alasan dirinya Untuk mengajukan Banding terkait Hak Asugala Yang jatuh Ketangan Faisal Ya Dodi mengaku Sudah mengajukan banding Karena selama ini Faisal menetapkan aturan Jika ingin bertemu Gala Dimana Dodi Harus meminta Ijin terlebih dahulu Menurut Dodi Aturan tersebut Justru mempersulit dirinya Untuk bertemu dengan Cucunya sendiri Dan sebagai kakek Gala Dirinya merasa Tidak perlu Untuk meminta Ijin kepada Haji Faisal Untuk bertemu Dengan Gala Kalau banding Kemarin Sudah Sudah dilayangkan Suratnya Ke Mahkamah Agung Tanggal Pertanggal 20 25 Jadi sudah Sudah diproses Jadi kita nanti Tinggal tunggu aja Proses sidangnya Nanti Di Mahkamah Agung Ya alasan banding Sendiri pertama Karena ya Deddy kan Susah ya Ketemu Gala Gitu ya Dari pihak keluarga Juga semua Sudah menyatakan Juga mendukung Untuk banding Dari keluarga Almarhum Mamanya Ayang Keluarga Deddy Juga Jadi semua Sudah Sepakat Kita untuk Banding Karena Susah soalnya Ketemu dengan Gala Jadi Enggak Banding aja Susah Jadi Sudah kita harus Banding lah Supaya Deddy dan keluarga Bisa leluasa Bermain sama Gala Aksesnya Seperti ditutup aja Kayak kemarin Deddy denger kan Kalau misalnya Mau bawa Gala Harus izin dulu Dengan Paisal Nah itu Kata-kata izin itu Yang membuat Deddy tuh kan Nggak elok gitu ya Harus izin Kan Gala itu kan Apa ya Darah daging Deddy ya Cucu gitu Kenapa harus ada izin Mungkin kata-katanya itu Yang Berkenan lah Di keluarga Mungkin kata-kanya Kalau bisa diganti Silahkan Kalau mau bawa Gala Atau mau main Pak Dodi Silahkan bawa Tanpa ada Embel-embel izin Itu lah Yang membuat Keluarga Dan Deddy tuh Kok seperti itu Jadi akses Untuk ketemu dengan Gala tuh Seperti dipersulit Semoga Dibanding ini Deddy bisa Menang Bisa Mengambil gala Bisa-bisa main Dan nggak harus izin-izin lagi Seperti itu Tak hanya merasa Dipersulit Untuk bertemu Gala Banding yang Dodi ajukan Karena ia merasa Sanggup untuk Mengasuh sang cucu Dan juga Membiaya hidupnya Apalagi bagi Dodi Gala adalah Satu-satunya Cucu laki-laki Yang ia idam-idamkan Tetapi Dari perkiraan Yang pernah disampaikan Faisal Biaya hidup Gala Untuk sebulannya Sekitar 15 juta rupiah Ya Biaya tersebut Sudah termasuk Gaji pembantu Dan juga babysitter Serta pakaian Dan makanan Gala Akan tetapi Belum termasuk Kalau Gala Nanti sudah sekolah Faisal sendiri Meragukan Dodi Jika melihat Kondisinya saat ini Setelah Faisal Mendengar curhat Dari mantan istrinya Sebenarnya sih Deddy dia sanggup Sanggup Tanpa harus meminta donasi Sanggup merawat Gala Gala gitu kan Deddy tipe Tipe Apa Tipe laki-laki Yang bisa merawat Anak ya Kita lihat aja Mayang Mayang itu dari umur Dia Ditinggal mamanya Dari umur sehari Dari Dari Merah Itu Deddy rawat Walaupun ada dulu Juga ada Pembantu ya Bahkan bukan babysitter Pembantu gitu kan Itu Deddy rawat gitu Deddy bisa merawat anak gitu ya 12 tahun Ngerawat Mayang Ngerawat Vanessa Itu Satu pengalaman Yang membagakan Bagi Deddy Bisa merawat anak gitu Apalagi Gala Laki-laki gitu kan Deddy gak punya anak laki-laki Jadi bisa Deddy merawat Tanpa harus meminta donasi Untuk Insya Allah Rejeki Pasti ada Untuk anak Rejeki anak pasti ada Rejeki Deddy pasti ada Untuk perawat Gala Untuk 10 juta Dibilang Deddy sanggup Tanpa harus meminta donasi Ke masyarakat Ya kalau impian sih Impian kedepannya sih Tergantung anaknya Nanti ya Pengennya sih Sukses Jadi profesor gitu ya Gala Tapi Sekarang ini ya Biarin aja lah Sesuai apa Berjalan dengan Apa Sebagai mana Anaknya aja Dia maunya Seperti apa gitu ya Artinya Belum terpikir nanti Mau cita-citanya Seperti apa Seperti apa Biar dia Tumbuh dan berkembang Sesuai dengan bakatnya Saya takut Takutnya kenapa Pihak lain Pihak nanti lain Takutnya Keberatan Keberatan Takutnya nanti Nggak mampu Terserang aja Bukan mohon maaf ini Saya bukan merendahkan Orang lain Sebab saya tahu Saya paham Dan saya mengerti Karena apa Masih sudah mendengar dari Omongan-omongan Pihak sebelah dari mantan istrinya Yang hanya Mampunya Biaya keluarga 10% Kerjaan Saya dengar Nggak jelas Biaya cucu Sekian Apa enggak ribet Apa enggak Repot nantinya Saya Saya berikan Cucu saya Saya sebutkan Kalau kalian Kalau saya sebutkan lagi Biaya galah saja berapa Terlepas dari Saya sebut masalah Biaya rumah Yang sudah saya masuk duit Biaya galah berapa sebulan Dua orang pembantunya berapa Kita hitung aja Pembantu gaji Satu orang 3 juta Dua orang berapa 6 juta Terus Pembantu ni Mbaknya Pembantu sama Apanya sih Sama Babysister ni Perlu minum Perlu makan enggak Perlu kan Berapa satu orang Sebulan Terus segalanya ini Bener-bener galah Belum dapat apa-apa nih Susunya Baju sehariannya Bentar lagi Mau masuk sekolah Ini umur 3 tahun Katanya orang udah sekolah sekarang Sekarang umurnya Memang belum Belum 2 tahun sih Tapi kan sebentar lagi Kan mau tak mau Kan sekian juga Yang harus saya Siapkan Karena kadang-kadang Orang mengkritik Asal mengkritik aja Dari pengakuan Dodi Sudrajat Yang sudah mengajukan banding Atas putusan hak asu gala Lantas seperti apa Reaksi Faisal Ketika menanggapi kritikan Dari Farad Abad Soal Dodi Yang dibatasi Untuk bertemu gala Hingga Dodi pun Layak mendapatkan Hak asu gala Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube ini Halo teman-teman Jangan lupa Saksikan terus Intens Investigasi Yang tayang Tiga kali sehari Senin sampai Sabtu Jangan lupa like Share Dan juga di subscribe Dodi Sudrajat Yang mengajukan banding Terkait hak asu gala Membuat Farad Abad Ikut mengkritik Sikap Faisal Yang membatasi Dodi Untuk bertemu cucunya Farad pun mendorong Agar hak asu gala Diberikan kepada Dodi Dan jika terbukti Dalam waktu Tiga tahun Dodi tidak bisa Mengasuh gala Baru dikembalikan Kepada Faisal Alasan utama Dibalik imbauan Farad tersebut adalah Karena gala Merupakan anak Dari Vanessa Akan tetapi Kritikan Farad tersebut Rupanya mendapat reaksi Dari Faisal Faisal meminta Pihak yang mengkritik Dirinya untuk Introspeksi diri Dan juga keluarganya Terlebih dahulu Sebelum mengkritik Masalah Rumah tangga Orang lain Halo hari ini Kita kedatangan Silaturahmi Pak Dodi Dan Mayang Selamat Dibil Fitri Pak Dodi Mayang gimana Udah ketemu gala Belum Belum Ya ini kalian kan Langsung dapat akses Luas-luasnya Untuk bertemu gala Tapi ternyata tidak Susah ya Oleh karena itu Kita menghimbau Kepada Masyarakat ya Khususnya Saya minta Diboykot aja Pemberitaan tentang Gala Dari keluarga Besan Atau mertua Yang disana Karena gak ada manfaatnya Hanya meraih Gala Simpati masyarakat Tapi mereka tidak punya Empati untuk Mempertemukan Tentukan antara kakek ini Dengan Cucunya Dengan gala Tantanya Kalau bisa diboykot Jangan diberitakan lagi Dan kalau bisa Penggalangan dana Saya yakin Kalau gala Kembali ke Pak Dodi Dalam waktu 3 tahun Tidak makmur Susah Kita kembalikan Karena mereka yang paling cepat Untuk memberi kesusahan Karena ini adalah adik Dari rumah-rumah lesa Saya tidak mau Sebenarnya menanggapi Apa Kritikan orang Pihak ketiga Ataupun sindiran Pihak ketiga Kenapa? Karena orang yang Menyindir pihak ketiga Kadang-kadang rumah tangganya Kegak beres Rumah tangganya Kegak beres Jadi saya sebenarnya Enggak mau menanggapi Kecuali kalau rumah tangga Itu lebih baik Daripada rumah tangga saya Atau anak-anaknya Lebih baik Daripada anak-anak saya Mungkin saya yang mau menanggapi Jadi Ini Hanya sebagai Karena kamu bertanya juga Itu intinya Jadi sebenarnya Saya tidak ingin Cuma Masih juga Saya jadinya Saya dengar-dengar Rumah tangganya Kegak beres Nah Anaknya cuma Saya anak saya empat Alhamdulillah ya Kuliah anak saya Sampai semuanya Kuliah anak saya Bagi saya Bukan mohon maaf guys Bukan saya banggakan diri Dan saya Bagaimanapun Saya bertanggung jawab Terhadap anak saya Dan saya akui Bahwa itu anak saya Nah ini Kadang-kadang cerita beritanya Kemana-mana lagi Saya bingung Jadi makanya saya Untuk pihak ketiga Yang merasa Yang tidak senang melihat orang Susah melihat orang senang Dan senang melihat orang susah Mohon akhirannya koreksilah diri Ingin mendapatkan hak asu Gala Dodi pun juga mengaku Akan terus berjuang Untuk mendapatkannya Karena saat ini Akses untuk bertemu cucunya Dipersulit Dodi juga mengaku Susahnya bertemu Gala Menjadi salah satu alasan dirinya Mengajukan banding Tetapi bagi Faisal Ia pun terpaksa Menetapkan aturan izin Bagi Dodi untuk bertemu Gala Karena ia merasa Jika beberapa kali Dibohongi oleh besannya ini Pasti lah Pasti Berjuang Karena susah sekali ya Aksesnya gitu Kalau misalnya Aksesnya gak Disusah seperti ini sih Mungkin Deddy juga Mungkin gak akan Gak akan Banding ya Tapi karena susah seperti ini Dipersulit Ya mau gak mau Akhirnya Deddy dan pihak keluarga Semua mendukung untuk banding Karena udah banyak banget Saya merasa dibohongin Dalam setiap Apa ya Setiap omongannya itu Yang mempunyai implementasi ke saya Itu selalu berbohong Itu kalau menurut saya Mulai dari awal dulu Dari awal Kalau saya sebutkan Ini yang kalau saya Masih Dari awal Saya dulu Dia bilang bahwa Dia akan menyerahkan Hak wali kepada saya Sudah ditendatangan Surat di pengadilan Apalagi cerita itu Sudah dipengadilan Ditendatangan surat Dibatalkan lagi oleh dia Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan Hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Tayang Tiga kali sehari Yaitu pada pukul Sebelah siang Tiga sore Dan tujuh malam Hanya di Youtube channel Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan juga komen Channel Intense Investigasi